Ayah Almarhum Nofrian Shah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Samuel Hutabarat berharap Majelis Hakim Kelak menjatuhkan fonis hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Kami sangat mengharapkan dakwaan terhadap Ferdi Sambo Pasal 340, KUHP, Pembunuhan Berencana, itu yang sangat kami harapkan, hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Itulah satu-satunya yang kami harapkan, jelas Samuel di Kompas TV, Selasa, 17 Januari 2023. Sebab dialah aktor intelektual di peristiwa kematian anak kami ini, lanjutnya. Ia juga merasa anaknya selalu difitnah sejak peristiwa pembunuhan Brigadir J itu terungkap. Mulai dari awal kasus ini, anak kami Almarhum selalu difitnah. Sudah mati ataupun dihabisi nyawanya masih difitnah. Itulah yang sangat kejam, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, apalagi anak kami sudah mati, ujarnya. Jadi kami sangat berharap sekali agar dakwaan atau tuntutan terhadap Ferdi Sambo Pasal 340, KUHP yang terberat, hukuman mati, tegasnya. Ia mengatakan harapan tersebut ia sampaikan agar peristiwa serupa yang menimpa anaknya tak terulang kembali. Biar tidak ada lagi sambo-sambbo lain di kemudian hari, ujarnya. Ia juga mengaku kecewa dan sakit hati dengan tuntutan jaksa kepada terdakwa Riki Rizal dan Kuat Maruf sebelumnya, Senin, 16 Januari 2023, yang menyebut terjadi perselingkuhan antara Brigadir J dengan istri Sambo, Putri Chandrawadhi, di Magelang sebelum terjadi pembunuhan terhadap putranya. Hal ini, selingkuh, lah yang membuat kami sekeluarga, apalagi saya ayahnya almarhum Yosua merasa kecewa, merasa sakit hati, kata Samuel. Mulai dari timbulnya kasus pembunuhan berencana ini sudah difitnah terus-menerus, imbuhnya. Semua terdakwa memfitnah anak kami, bahwa anak kami ini melakukan pelecehan, berubah lagi ke pemerkosaan, lagi pula dibanting, timbul sekarang keputusan jaksa dibilangnya lagi sudah menjadi perselingkuhan, jadi semua gerombolan di Jakarta sudah memfitnah anak kami YG sudah mati, ini yang sangat menyakitkan, jelas Samuel dengan nada tinggi. Ia bahkan meminta Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dan Menteri Politik, Hukum, dan HAM, Menkopol Hukam, Mahfud MD untuk menegakkan hukum di Indonesia karena merasa anaknya yang sudah meninggal difitnah oleh terdakwa dan jaksa. Kami memohon kepada Pak Presiden, Pak Mahfud MD agar hukum di negara ini ditegakkan. Anak kami sudah mati, mulai dari terdakwa sampai jaksa memfitnah anak kami yang sudah mati, tegas Samuel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!